Halo guys, kembali lagi bersama gue, si Gamer School dan di video kali ini gue bakal lanjutin lagi untuk gameplay Epic Conquest yang kedua nah, gue bakal bahas mengenai build terbaru untuk karakter Alastair semenjak ada rune terbaru untuk yang rune Omni ternyata banyak perubahan untuk karakter yang satu ini gue udah coba guys ya, buat battle melawan boss entah itu raging minotaur, entah itu boss golem ternyata efek skillnya ini bener-bener keren parah coy tidak ada yang namanya kalau misalnya dia itu nyerang pakai basic attack itu agak lambat banget itu enggak, ternyata kayak semacam ada kecepatannya sedikit dan ketika kalian menggunakan skillnya pun bener-bener enggak delay banget kayak skillnya si Zeraf ya jadi harus nunggu berapa detik baru dia mengeluarkan skillnya kalau yang ini enggak, bener-bener gesit banget walaupun stat yang kalian naikin ataupun attribute-nya itu fokus ke fit semua tapi kalau pakai rune Omni, ini bener-bener merubah segalanya kita bakal coba lihat aja, ataupun nanti kita bakal coba tes seperti apa ya nah, sebelum gue mau farming, kita bakal coba bahas dulu mengenai build-nya dan kalian bisa lihat aja disini untuk level dari Alastor itu baru di 43 ya punya gue dan kalau misalnya kalian udah punya Alastor, udah masuk di level 50 itu malah lebih bagus lagi, lebih OP lagi kalau misalnya udah pakai rune Omni guys bener-bener keren lah komen gue ya nah, untuk attribute spesialnya disini gue ngambilnya fit oke, jadi gue nggak ngambil STR, gue nggak ngambil index, agi, ataupun yang lain gue ngambil gue cuma fokus ke fit doang karena biar max HP-nya banyak untuk attribute-nya gue fokus ke fit dan kalian bisa lihat aja, kalau mau copy paste juga nggak apa-apa nah, yang di sebelah kanan, stat-nya gue nggak naikin sampai ke kuning semua jadi bener-bener ini buat stat equip-nya itu gue pakai seadanya dan untuk rune-nya gue pakai rune health ya tuh, kalian bisa lihat aja, pakai rune health dan itu tingkat 2, udah gue naikin sampai max semua disini gue juga udah menyiapkan rune protection-nya juga nah, untuk rune dari, apa namanya, aksesoris ya disini gue pakai rune Omni sama rune Transmutation bang, kenapa nggak pakai rune Ruin? karena kalau menurut gue nggak cocok banget lebih baik kalian pakai rune Omni sama rune Transmutation aja nah, untuk skill-nya disini gue pakai yang Shavik Ren kemudian gue pakai yang Shield Rush-nya juga sumpah, Shield Rush-nya ini bener-bener keren banget guys ketika gue gunakan bener-bener boss-nya itu damage-nya nggak ada sama sekali nah, nanti gue bakal coba farming melawan Bogurubin pakai karakter Alastor ya nah, disini untuk skill-nya gue juga pakai Shield Upper kemudian gue pakai Azure Flash juga ya nah, ini adalah skill yang gue gunakan dan untuk Point Master-nya kalian bisa lihat aja nah, seperti itu itu untuk Point Master-nya nah, untuk yang di atas itu Point Master-nya gue naikin semuanya sampai 3 nah, untuk yang ke bawah itu baru 1 semua dan yang 3 itu baru ada 1 yaitu Point Master-nya dari Why of the Night ya, kalau misalnya kalian mau naikin ini juga nggak apa-apa oke, nah itu untuk gambarannya tinggal kalian coba screenshot-in coba kalian copy-paste di karakter kalian itu juga nggak apa-apa ya nah, itu untuk build dari karakter Alastor gue Nuke Start-nya masih unyu-unyu ya Critical Rate-nya cuma 55 Speciality-nya cuma 60 Basic Attack-nya gue naikin sampai 80 kemudian untuk critical damage-nya itu 195 ini juga udah lumayan kebanyakan karakter Speciality ini penting banget ya tapi gue pengen coba fokus ke fit semua kayak gimana ya, oke nah, sebelum kita farming kita nyari stack dulu guys kita nyari stack dulu ya, sebentar ya pokoknya gue fokus ke stack dulu biar stack-nya max sampai 50 nanti kalian bakalan tahu pool dari HP Alastor itu berapa, oke bentar, ini udah keluar ya golemnya udah keluar coy jadi lawannya Minotaur aja biar stack-nya penuh ya oke, udah ketemu sama Minotaur-nya kita bakal coba fokus ke basic dulu nah, ini basic-nya tuh kalau menurut gue basic-nya nggak terlalu lambat-lambat banget nah, kalau misalnya kalian pakai skill yang ini guys ya pakai skill yang namanya adalah shield rush-nya itu kalian tekan ya jangan kalian lepas ya nanti gue bakal coba tenang aja, tadi gue lepas nah, basic attack-nya itu kuda bisa mengurangin defense dari musuhnya sumpah, keren banget nih nih wuuu tuh oke, kita pakai nih ditekan ya, tuh nah, damage-nya itu besar banget nah, kita naikin stack-nya guys kita naikin stack-nya nah, kita pakai hmm, dikombin enak nih wuuu GG, sumpah shield rush-nya sakit banget coy nah, ini udah 50 ya kita langsung melawan Bogurubin guys let's go kita bakal langsung melawan Bogurubin ya oke, sudah ketemu sama Bogurubin-nya dan kita bakal coba langsung aja nice walaupun racunnya agak sakit kalau mau gue kita tunggu guys serangannya dari Bogurubin ya oke oke, 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 oke nice, kena guys kita pakai nice, pusing nah nah, oke, mantap wuuu debit-nya sakit banget ternyata ya nah, kita udah persiapan tenang aja untung udah persiapan kita pakai ini dulu nice, good banget oke, kita pakai skill ini guys nah oke sip, 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 sip nice kita pakai skill rush-nya aduh, gak kena lagi kombonya kayak gitu guys kombonya kayak gitu enak banget bentar, 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 bentar mana gue abis, mana gue abis hmm ini level 43 ya GG sih sumpah laster gue nih wah, tebal banget guys dijamin tebal nih, pakai skill rush-nya nih let's go hmm hmm, mampus hmm, mampus pusing oke wuuu damage-nya sakit banget sumpah anjir skill-nya yang damage-nya paling besar ya oh my god GG sih komen gue sih ini damage-nya gak ada guys racunnya besar banget sumpah racunnya nah, tunggu sampai banyak ya aduh sana lagi mati guys bentar lagi guys tenang, tenang, tenang tenang kuat nih, kuat nih kita pakai shield rush-nya oh oh wow wow GG parah GG parah guys ditekan nih nah itu sumpah GG parah sih ini guys kalau dikombo-in ya dikombo-in itu enak banget wah otw 10 ribu guys otw 10 ribu hp-nya hahaha GG gaming sumpah GG gaming untuk damage-nya GG sih sumpah oke jadi itu aja ya untuk mengenai build-nya ternyata kalau mood gue damage-nya juga lumayan sakit juga oke semoga aja kalian suka kalau misalnya kalian ada tambahan silahkan komen di kolom komentar kalau kalian suka jangan lupa kasih like, komen yang belum subscribe jangan lupa subscribe nanti kita bakal coba lanjut lagi di next video sampai jumpa bye-bye bye bye bye